Intro Intro I'm Tech Lover, saat ini kita sudah berada di salah satu toko official partnernya Mobile Tech, yaitu di toko Barometer. Dan sekarang saya sudah ditemenin dengan owner-nya sendiri. Intro 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 Kita perkenalan dulu ya. Silahkan Koko, kenalin. Halo, perkenalkan. Perkenalkan, saya Rudy dari Barometer Jember. Alamat ya, boleh. Jalan Cokro Minoto, 68 Jember. Oke. Aku mau nanya-nanya sedikit tentang toko ini ya. Toko ini kan kayaknya besar banget nih. Tadi aja sampai kaguh. Mau masuk kanan atau kiri. Nah, toko ini tuh berdiri sejak kapan ya, boleh tahu kok? Kalau di sini ini 2004. Oh, udah lama sekali ya. Ya, dan sebelumnya bisnis yang lain atau memang langsung bengkel ini? Langsung. Langsung ya, emang pecinta otomotif apa gimana kok? Awalnya emang suka sih. Oh, suka ya. Dari situ akhirnya bisnisnya kayak gini. Ya. Kok, tadi saya mampir terus langsung kayak dapat penyambutan nih. Apakah di sini setiap customer yang mampir langsung disamperin, disapa gitu. Itu treatmentnya bagus banget loh. Sampai merasa, wow saya disambut nih gitu. Apakah di sini memang begitu? Itu ciri khas dari Torimeter. Oh gitu ya. Memang tamakan keramaan. Oh, bagus banget ya. Oke, di sini itu kan tiap hari bolak-balik mobil ya. Terus jam operasionalnya boleh tahu gak sih kok jam toko bukannya di jam berapa, tutup jam berapa? Kita Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 5. Oh, full ya. Minggunya libur. Minggu libur. Oke, kalau untuk pengerjaannya, kan hampir semua pasti ke sini tuh kayak pasang head unit atau power back door segala macam. Itu kira-kira satu mobil tuh berapa lama? Bakal ngantri penuh atau? Relatif ya. Relatif. Jadi tergantung dari pengerjaannya apa yang dikerjakan. Jenis mobilnya juga pengaruh dari lama dan tidaknya pengerjaan. Oh ya, pastinya ya. Nah, berarti kan di sini teknisinya standby banyak dong. Kira-kira berapa sih kok? 20 sampai 20-an lah ya. Oh, lumayan banyak ya. Oke, terus kan kalau customer sini kan datang mereka udah tahu pasti apa yang mereka mau cari gitu kan. Nah, di sini kan kayaknya aku perhatiin banyak banget ya. Biasanya mereka tuh lebih nyarinya tuh brand atau langsung kayak produk apa. Biasa kan ada yang kayak bilangnya apa ya, branding banget kan. Saya maunya mereknya ini gitu. Di sini pernah nggak kayak gitu? Ya ada sih. Zaman sekarang ini semua itu sudah medsos. Jadi brand itu sudah nggak asing lagi lah gitu dengan konsumen ya. Jadi mereka kadang-kadang ya datang ada yang banyak yang cari, yang langsung menuju ke produk A, B, C. Tapi ya ada juga customer yang kadang-kadang yang butuh bimbingan dari pihaknya kita, nanyain produk apa yang harus mereka pasang di, mereka punya mobil. Nah, biasanya cara Koko menyampaikan gitu lebih ke mana nih misalnya contohnya kayak saranin head unit. Biasanya langsung saraninnya brand apa nih? Awal semua kembali lagi ke budget. Oke, pastinya ya. Jadi kita lihat dulu nih customer-nya bagaimana, keinginannya seperti apa. Nah dari situ kan kita bisa mengilah ya, apa yang harus kita tawarkan ke mereka. Jadi intinya kita memberikan solusi dulu ke mereka. Mereka yang menentukan nanti kita yang akan mengeksuksesi untuk selanjutnya apabila sudah diinginkan oleh customer. Nah, di sini tuh bestsellernya apa sih Koko? Maksudnya selain head unit ada segala macem, pokoknya komplit ya gitu. Paling banyak orang yang kesini tuh nyarinya apa sih? Ya, rata-rata sih head unit ya. Head unit ya. Head unit sekarang yang paling banyak dicari tuh apa ya? Sekarang banyak banget kan, dari seri RAM-nya kecil sampai sekarang aduh gede. Nah, itu paling banyak dicari tuh? M-Tech lah ya. M-Tech yang di seri? M-Tech banyak ya, mulai dari seri bawah sampai seri atas. Dia sudah ada, dia sudah memenuhi rims dari seluruh permintaan atau keinginan customer. Dan lumayan banyak dicari. Mau murah, mau tengah, mau atas, mau yang RAM 2 sampai RAM 8 mereka gak ada. Mau yang OLED pun yang seri atas juga. Tapi paling banyak yang ininya apa? Biasanya kan ada yang oh maunya yang di RAM 6 gitu. Kalau di daerah di sini sih rata-rata yang memang keinginan mereka RAM-nya besar. Tapi dari sisi budget ya kadang-kadang mereka juga wow lah ya. Jadi yang rata-rata yang rutin laku ya rata-rata ya. Masih di RAM 6 ya? Ya RAM- RAM kecil sama RAM- RAM besar ya juga gak terlalu lah ya. Oke. Berarti kalau untuk di M-Tech di seri BPE ya kita sebutnya? Iya. Oke. Nah. BPE. Yes. Ini yang Android 11. Nah Ko, ini kan bisa saranin ke customer jualan brand M-Tech. Boleh tahu gak sih sejak kapan Koko jualan M-Tech di toko ini? Toko ini aja udah berdiri lama banget ya. Kita sudah jual M-Tech kalau gak salah mulai tahun 2006. 2006 ya berarti setelah berdiri 2 tahun kemudian udah langsung? Iya. Semua brand-brand masuk? Oke. Nah boleh minta kesan-pesan untuk M-Tech atau Mobile Tech ke depannya mungkin apa? Ya dengan berkembangnya zaman ya semoga M-Tech terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Keinginan customer bagaimana ya harus diikutin lah ya. Oh diikutin berarti artinya? Bagaimanapun ke depan kita sendiri yang sebagai di ujung tombaknya yang ada di lapangan juga bingung juga. Biar lebih inovasi ya pasti ya pastinya ya. Sampai akan kita lecahkan supaya kita yang di kada depan bisa bersinergi sama M-Tech dari prinsipal lah ya. Dan yang pastinya apa yang klien cari ada juga ya. Betul. Itu yang lebih baik. Oke deh kalau gitu seru banget nih ngobrol sama kokonya gak terasa ya. Saatnya kita mau pamit. Nah buat kamu-kamu yang ada di daerah Jawa Timur ya. Boleh kalau pengen upgrade mobil langsung aja datang kemari di toko barometer jalan? Cokro Minoto 68 Jember. Yes. Kami dan toko barometer ini adalah salah satu official partner-nya Mobile Tech. Oke guys sekian. Terima kasih. See you. Thank you.